Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini tidak akan membahas masalah kipas angin ya teman-teman akan coba membersihkan ataupun merawat ya mesin serut ya ini sudah lama ya saya pakai ya dari awal saya mulai belajar kerja kulit bangunan ya saya mulai kerja kulit bangunan di tahun 2003 ya teman-teman lalu pulang saya beli ini ya ya kisaran tahun 2004 saya kerja bangunan ya saya beli dari dulu wajar ya mungkin dia riset ya udah berapa tahun ya saya pakai ya meskipun jarang ya tapi kalau saya lagi tidak kerja ataupun tidak kerja di bangunan saya gunakan ini banyak saya akan coba buka untuk membersihkannya karena ini kemarin saya tidak pakai ya sebulan penuh ya waktu bulan puasa karena merasa takut enggak enak ya berisiknya sama tetangga ya makanya saya tidak pakai namun pas habis kemarin lebaran dua hari saya pakai saya coba dia sudah terasa serat ya makanya saya akan buka ya untuk membersihkannya ya kalau saya rasa sih beri harus diganti ya namun karena tempat sepulnya juga ya misalkan teman-teman mau bongkar ambil bagian sepulnya terlebih dahulu ya saya juga itu tutupnya udah hancur ya makanya saya kasih kayu ya yang arah aman saja ya makanya ya udah kayak gitu juga maklum karena udah lama dipakai pertama kita ambil dulu ya untuk bagian sepulnya mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman ya kita ambil dulu ya terlebih dahulu untuk bagian apa pendelnya itu kita geser sedikit-sedikit sedikit ya sambil di jalan ya nanti juga dia akan keluar sendirinya sambil kita bantuin Oke kita lanjut buka ya karena kemarin saya pakai sempet dia macet ya makanya saya saya pengen buka ya saya pengen buka ya namun kemungkinan besarnya dia permasalahannya di antara bering ya ataupun Hai kakir ya tentu Hai yang kali ini saya tidak akan menggantinya ya saya cukup hanya membersihkan saja ya kemungkinan besarnya ya dia terlalu banyak mungkin debunya ya makanya dia macet ya kemarin sempet Hai pas diberhentikan dia macet ya makanya saya mau coba bongkar dulu ya untuk penggantian bearing nanti saya akan bikin video keduanya ya kalau ini untuk pembersihannya karena memang ini sudah harus ganti ya teman-teman untuk bearingnya atau kelahar ya Ayo kita lanjut buka pulihnya ya untuk pembukaan kita kasih alas ya biar tidak rusak pulihnya ya teman-teman Hai cara membukanya dia ke arah kanan ya bukan ke arah kiri ya seperti kipas angin ya karena memang sudah sangat kotor ya tentu ya udah banyak yang melekat-melekatnya ya saya coba bersihkan ya untuk bagian yang melekat-melekatnya ya tentu hai 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 dia sudah memang sudah sangat kotor ya baringnya juga harus ganti sebenarnya ya Hai namun tidak saya ganti untuk kali ini itu banyak yang yang melengket-melengket temen-temen getah kayu mungkin ya saya cuman mau kasih pelumas ya semuanya saya nanti dikasih semua yang untuk bagian bering-beringnya ataupun kelahar ya memang ketika saya putar-putar juga dia udah berisik ya suaranya yang nggak halus ya makanya sudah kemungkinan sudah harus ganti ya hai 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 untuk bagian dalamnya juga saya kasih ya ya mungkin ada awet ya biar tidak terasa seret lagi ya karena kemarin saya pakai udah seret ya dia udah oblek ya Tengah udah harus ganti semua ini dua ya saya kasih pelumas biar pemasukannya dia gampangnya agak licin ya jangan lupa ya teman-teman untuk kopak untuk yang ganjar yang belakang dudukan bareng ini ya di situ ada deja biar tidak goncang ya biar tidak GOYANG ya kita masukkan ya kita lanjut pasang kembali ya untuk pemasangnya sama ya agar dikit-dikit digeser ya teman-teman karena tutup sepuluhnya sudah rusak ya saya pakai kayu ya selamat menikmati oke sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih